Jika ada, Russell juga penuh kebencian terhadap Jordan. Karena Jordan tidak menikahi Victoria, mengapa dia merebutnya? Jika bukan karena Jordan, Russell pasti sudah mendapatkan Victoria asli dan bukan palsu. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, aku tidak punya hak untuk menyebut Victoria. Hah, haruskah aku membawa Norman Clark ke sini untuk menemuimu? Saudara Norman? Begitu dia mendengar nama ayah Victoria, Russell berkeringat dan menjadi sangat gugup dan malu. Sejak dia mengetahui bahwa Norman masih hidup, Russell mengalami mimpi buruk dan selalu memimpikannya Norman datang kepadanya. Dalam mimpinya, pria itu mencekiknya dan berteriak, saya menyerahkan putri saya kepada Anda dan Anda benar-benar tidur dengannya. Aku ingin mencekikmu, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Dia sering terbangun di tengah malam dengan wajah berkeringat dingin. Victoria palsu yang telah tidur dengan Russell juga akan terbangun dengan kaget dan bertanya apa yang salah dengan sangat khawatir. Namun, setiap kali Russell melihat wajah Victoria, dia akan mendorongnya menjauh atau mengambil inisiatif untuk meninggalkan ruangan, tidak berani tidur dengannya lagi. Wanita yang telah menjalani operasi plastik masih tidak mengerti apa yang terjadi. Jordan tahu bahwa Russell takut pada Norman, jadi dia berkata, Russell, semua yang kamu miliki hari ini adalah berkat Norman yang membantumu di awal. Sekarang setelah Anda menjadi miliarder dan orang terkaya di Houston, Norman Clark Kent mungkin akan berbesar hati melihat Anda telah menjadi begitu hebat. Prestasi hari ini, apakah kamu tidak setuju? Russell menelan ludah tanpa henti. Kamu, apakah kamu tahu di mana Norman berada? Jordan berkata, Duh, dia telah tinggal di rumahku selama 10 tahun terakhir, bagaimana aku tidak tahu? Padahal, Jordan sama sekali tidak mengetahui keberadaan Norman karena itu adalah rahasia keluarganya. Namun, Russell jelas tidak tahu tentang masalah rahasia seperti itu dari Stelis. Dia berpikir bahwa karena Norman tinggal di rumah Stelis, Jordan pasti bisa menghubunginya. Russell tidak berani melihat Norman dan dia akhirnya ketakutan. Jordan still, beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Aku akan menuruti perintahmu. Dengan punuk dingin, Jordan menunjuk penipu Victoria. Hentikan kontraknya segera dan buat dia mundur dari kompetisi ini. Dia juga tidak diizinkan memasuki industri hiburan di masa depan. Aku tidak bisa membiarkan wanita rendahan dan norak seperti itu merusak reputasi Victoria. Russell memandang penipu Victoria dan berkata, Kontrak Anda telah dihentikan. Jangan hubungi aku lagi. Ayah, tolong jangan lakukan itu. Saya putri baptis Anda, bagaimana Anda bisa meninggalkan saya? Wanita itu meraih lengan Russell saat dia memohon sambil menangis. Russell mengibaskan tangannya dan membentak dengan putus asa, Panggil aku Tuan Miller. Aku bukan ayah baptismu. Setelah itu, Russell berjalan menuju Dev, direktur utama Variety Show. Dia berkata, Dev, maaf, Victoria ingin mundur dari kompetisi? Tolong hapus semua rekaman dirinya di episode pertama. Dalam beberapa saat, Dev berada di posisi yang sulit. Um. Russell berkata, Jangan khawatir, saya akan membayar Anda 10 kali lipat dari jumlah kompensasi untuk pelanggaran kontrak. Mendengar bahwa Russell bersedia membayar 10 kali lipat dari jumlah kompensasi pelanggaran kontrak, Dev akhirnya tersenyum. Setelah melakukan itu, Russell siap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, dia diam-diam bertanya kepada Jordan, Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu dengan Victoria yang sebenarnya hari ini? Apakah kamu akan menceraikan Lauren? Pertanyaan itu membuat Jordan membeku selama beberapa detik. Sejujurnya, dia tidak menjawab pertanyaan itu karena dia tidak tahu caranya. Dia juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, jika dia benar-benar bertemu dengan Victoria, apakah Jordan akan memilih untuk tinggal bersamanya atau melanjutkan hidup dengan Lauren? Wow, Tuan Steel luar biasa. Bahkan orang terkaya di Houston akan mendengarkannya. Ten, Steel, saya ingin bergabung dengan perusahaan Anda. Maukah Anda mempromosikan saya dan membantu saya menjadi terkenal? Aku juga ingin ditemani Mer, Steel. Apa nama perusahaan Tuan Steel? Pada saat ini, sekelompok gadis yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan panik mulai bersahabat dengan Jordan setelah melihat betapa mendominasinya dia bahkan ketika dia menghadapi Russell. Mereka tahu bahwa dia bukan hanya pewaris generasi kedua yang kaya raya. Sambil tersadar kembali, Jordan berkata kepada orang banyak, nama perusahaan saya adalah G-Films, dinamai inisial saya. Nama saya Jordan. Total nilai pasar G-Films saat ini telah melampaui 100 miliar dolar dan ini adalah perusahaan hiburan terbesar di dunia. Tentu saja, Jordan hanya membual karena G-Films tidak ada sama sekali. Namun, kelompok gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini mempercayainya. Ya Tuhan, 100 miliar? Berapa angka nol itu? Aku akan kehilangan akal. Saya hanya perlu 1,5 juta dolar untuk dipromosikan menjadi Alistair. 1,5 juta adalah uang receh untuk Tuan Steel. Ah, aku ingin menikah dengannya? Aku ingin tidur dengan Tuan Steel? Melihat gadis-gadis gila anak laki-laki yang pingsan dan tercurah di atasnya, Jordan terus meniup trompetnya sendiri. TM Kaisar Industri Hiburan, siapapun yang ingin saya promosikan akan menjadi terkenal dan siapapun yang saya inginkan mati, akan mati. Anda berasal dari 58 berbagai agensi di negara ini dan hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa kelangsungan hidup 58 perusahaan ini semuanya berada di bawah kendali saya. Kerumunan gempar, dan mereka bertanya-tanya apakah perusahaan mereka juga merupakan anak perusahaan dari G-Films dan di bawah kendali Jordan. Kebetulan dalam tiga hari, itu akan menjadi ulang tahun ke-20 berdirinya G-Films. Saya berencana untuk mengadakan perayaan ulang tahun ke-2 G-Films di pusat konvensi dan pameran internasional Houston. Ketika saatnya tiba, semua selebriti seperti Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Sutradara Smith, Sutradara Cameron, dan banyak nama besar industri lainnya akan hadir di sini. Pada tahap ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar. Jordan berkata, kalian pergilah menelpon bosmu sekarang dan suruh mereka datang ke perayaan itu dalam tiga hari. Bergabunglah dengan saya sebagai anak perusahaan dari G-Films. Saya jamin mereka jalan yang mulus di masa depan. Sebaliknya, saya akan membuat mereka yang tidak ingin bergabung, menghilang dari industri hiburan. Semua orang terkejut karena Jordan sepertinya akan menyatukan industri hiburan. Tidak ada yang berani meragukan bahwa Jordan sedang meniup trompetnya. Mereka dengan cepat mengangkat telepon mereka untuk menelpon bos mereka. Di malam hari, Jordan kembali ke hotel tempat dia check-in. Karena mereka menawarkan layanan pijat alat Thai, dia memutuskan untuk pergi ke sesi untuk bersantai. Pijat tidak dilakukan di kamar hotel tetapi ruang spa tertentu. Karena dekorasi ruangan ditata dengan gaya asli Thailand, ada patung Buddha, lampu redup, aroma-aromatik, dan kerajinan tangan di dalam ruangan. Jauh lebih mudah untuk bersantai di lingkungan seperti itu. Setelah masuk, seorang wanita cantik datang untuk membasu kakinya. Jordan berbaring telentang dan menunggu seseorang untuk memijatnya. Namun, hanya pada saat itu, auranya sepertinya tidak benar. Jordan tidak bisa melihat sisa ruangan karena dia berbaring telentang dan ruangan itu redup. Namun, Jordan merasa bahwa orang yang memijatnya telah digantikan oleh orang lain. Jordan segera bangkit dan menyematkan seorang tukang pijat wanita yang hendak mendekatinya, ke tanah. Madu! Di tengah keremangan, Jordan menatap wanita yang ditusuk olehnya hanya untuk melihat wajah yang familiar. Victoria Clarke? Jordan menatap wajah yang familiar itu tetapi dia tidak marah kali ini. Sulit baginya untuk menahan sinismenya karena dia sudah pernah dibodohi sekali. Kali ini, dia yakin bahwa wanita itu adalah Victoria tetapi penipu yang menjalani operasi plastik agar terlihat seperti dia. Sejak Victoria pergi, dia tidak akan muncul dengan mudah kecuali dia menemukannya sendiri. Bahkan jika Victoria muncul lagi, kecil kemungkinan dia akan menyamar sebagai tukang pijat Thailand. Seorang wanita muda seperti Emily mungkin telah mengejutkan Jordan dengan cara seperti itu. Tetapi Victoria sudah berusia 30 tahun dan dia yakin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, Jordan segera bangkit dan membentak wanita itu dengan marah, ini kamu lagi, dasar wajah plastik. Apakah Anda masih mencoba berpura-pura menjadi Victoria dan memanfaatkan saya? Pada siang hari, penipu Victoria mencium Jordan di studio tari para kontestan. Sekembalinya ke hotel, hal pertama yang dilakukan Jordan adalah menyikat gigi. Penipu Victoria dulunya adalah nyonya rumah yang telah melayani banyak pria. Memikirkan hal itu membuat Jordan merasa jijik karena dia tidak tahu bagaimana Russell bisa membuat dirinya tidur dengannya. Penipu Victoria bangkit dari tanah dan segera berlutut di depan Jordan untuk memohon. Ten, still, tolong jangan akhiri mata pencaharianku. Biarkan aku menjadi selebriti. Saya tidak ingin menjadi nyonya rumah lagi. Saya ingin membuka lembaran baru dan menjadi wanita yang menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Jordan memandang penipu Victoria dan tiba-tiba teringat saat pertama kali Victoria berlutut padanya. Terakhir kali Victoria berlutut adalah karena dia telah memutuskan segala cara untuk mencari nafkah bagi Jordan tetapi kemudian menemukan identitas aslinya. Setelah mengingatnya dengan hati-hati, dia merasa seperti itu terjadi seumur hidup yang lalu. Itu memang sudah terjadi sejak lama. Melihat penipu Victoria, Jordan berpikir dalam hati bahwa dia terlihat agak mirip dengan Victoria bahkan jika dia tidak melakukan operasi plastik di wajahnya. Karena keduanya mirip satu sama lain, itu dianggap sebagai afinitas. Jordan berkata, Anda memiliki pola pikir yang benar. Penampilan Anda menjadi identik dengan Victoria dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan hal-hal kotor seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Saya dapat membantu Anda dan menjamin bahwa Anda memiliki penghasilan yang layak dan stabil di masa depan. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak diizinkan untuk tidur. Dengan pria manapun di masa depan, dapatkah engkau melakukannya? Laki-laki semuanya egois. Karena dia sudah berubah menjadi penampilan Victoria, Jordan tidak ingin dia tidur dengan pria lain meskipun dia hanya seorang penipu. Penipu Victoria mengangguk dan berkata, saya bisa melakukannya. Aku bosan dengan pria. Selama saya bisa menghasilkan uang yang layak dan membuat keluarga saya bangga dengan saya, saya tidak akan pernah jatuh cinta dan tidak pernah menikah dalam hidup saya. Jordan berkata, oke, saya akan memberi Anda nomor. Pergi ke Chelsea Adams dan masuk ke Dreams Entertainment. Saya akan membuatnya mengatur pekerjaan untuk Anda tetapi mereka tidak akan meminta Anda untuk menunjukkan wajah Anda. Misalnya, pekerjaan model kaki dan tangan atau menjadi asisten manajer selebriti. Karena kamu memiliki wajah yang sama dengan Victoria, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi selebriti. Begitu Anda menjadi terkenal, itu akan berdampak besar pada kehidupan Victoria. Anda juga perlu mengubah nama pada ide Anda. Petik 2 Penipu Victoria mengangguk dan berseru, terima kasih, Tuan Steele. Jordan menuliskan nomor telepon Chelsea di selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya, tetapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia dengan lembut bertanya, Tuan, Steele, apakah kamu membutuhkanku untuk menemanimu malam ini? Aku tahu kamu menyukai Victoria Clarke dan dia sepertinya menghilang sekarang, kan? Kamu pasti sangat merindukannya, ya? Penipu Victoria menebak dengan benar. Jordan telah merindukan Victoria setiap hari dan malam sejak dia menghilang. Penipu Victoria melanjutkan, saya telah tidur dengan Tuan Decker dan Tuan Miller. Mereka berdua sangat memuji saya, dan mereka semua mengatakan bahwa saya seperti Victoria yang asli. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tidur dengan Anda malam ini sehingga Anda dapat menghilangkan kesengsaraan karena merindukannya? Jordan dengan hati-hati menilai penipu Victoria, hanya untuk menemukan bahwa sikapnya telah menjadi sama dengan Victoria, yang menurutnya pasti merupakan hasil dari pelatihan Russell. Namun, Jordan tidak tertarik dengan wanita ini. Jordan berkata kepada penipu Victoria, Dengar, tidak peduli seberapa mirip kamu dengan Victoria setelah menjalani operasi plastik, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Keluar! Tidak berani berbicara lagi, penipu Victoria dengan panik bergegas keluar. Helaan napas keluar dari bibir Jordan. Victoria, di mana kau sebenarnya? Saya akan segera menyelesaikan uji coba bisnis saya dan mencari tahu rahasia keluarga saya. Saya kemudian akan dapat melihat Anda. Saat ini, di sebuah rumah sakit di New York, Chayden sedang menjalani pemeriksaan fisik di sini. Setelah itu seorang dokter tua menjelaskan hasilnya kepadanya. Dan, Chayden Huxley, selamat, Anda sekarang telah mendapatkan kembali kesuburan Anda. Baik Chayden maupun Sane sangat bersemangat. Betulkah, adikku baik-baik saja, tanya Sane, meraih jas putih dokter. Dokter itu tersenyum dan berkata, sama sekali tidak ada kesalahan. Setelah pengobatan dan perawatan, saya 100% yakin bahwa masalah kesuburan Tuan Chayden telah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, dia disuntik dengan obat-obatan yang menghambat kesuburannya, dan sekarang kami telah membersihkannya sepenuhnya. Sejak Chayden dan Huxley bercerai, Chayden telah mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan memohon mereka untuk memulihkan kesuburannya. Dokternya, Dr. Brown, adalah seorang dokter top di Amerika Serikat. Dia menggunakan berbagai metode untuk mengeluarkan racun dari tubuh Chayden. Selama periode ini, Chayden sangat menderita karena itu dan dia telah kehilangan banyak berat badan. Dia sekarang setipis tongkat. Namun, dia tidak peduli bahwa dia menjadi kurus. Dia senang menjadi seorang pria lagi sekarang setelah dia mendapatkan kembali kesuburannya. Pada saat ini, telepon Chayden berdering. Itu adalah telepon dari salah satu pacarnya saat ini. Setelah menceraikan Huxley, Chayden kembali ke gaya playboy lamanya dan sekarang memiliki tiga pacar. Hei, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu hamil. Apakah bayi itu milikku? Aku ingin kau bersumpah. Sayang, jangan berbohong padaku, jika kamu juga tidur dengan orang lain selama ini, katakan padaku. Saya tidak akan menyalahkan Anda untuk itu. Saya hanya ingin tahu sekarang apakah saya subur lagi. Apakah aku benar-benar satu-satunya yang tidur denganmu? Ah, saya berhasil. Saya telah mendapatkan kembali kesuburan saya. Chayden menutup telepon dan memeluk Sane dengan penuh semangat. Dr. Brown tersenyum dan bertepuk tangan. Selamat, Tuan Huxley. Sepertinya Anda mendapatkan kembali kesuburan Anda beberapa waktu lalu. Chayden juga menggenggam erat tangan Dr. Brown. Terima kasih, Dr. Brown, Anda membuat saya menjadi pria sejati lagi. Beberapa detik kemudian, Chayden kemudian tampak marah lagi. Jordan Steele, apakah kamu melihat itu? Saya mendapatkan kembali kesuburan saya. Anda menyebabkan saya hampir kehilangan kemampuan saya untuk menjadi seorang ayah. Aku tidak akan melepaskanmu. Melihat ini, Sane buru-buru berkata kepada Chayden dengan sungguh-sungguh, Chayden, karena kamu telah mendapatkan kembali kesuburanmu, lupakan saja. Anda sebaiknya tidak main-main dengannya lagi. Petik 2. Apa yang dia katakan? Chayden mengepalkan tingjunya. Dia jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Sane tahu bahwa Chayden tidak bisa diam, jadi dia menyarankan, meskipun aset Jordan sekarang dibekukan dan dia menjadi sasaran pemerintah, dia sekarang adalah menantu Hawair. Huxley secara bertahap kembali ke posisi teratas industri kurir ekspres selama periode ini. Dan aset kami sekali lagi mendekati 15 miliar dolar. Tapi keluarga Hawair tetaplah eksistensi yang tidak bisa kita ganggu. Sejak Jordan berhenti memimpin peri ekspres, peri ekspres sangat menurun dan sekali lagi disusul oleh Brizzy Ekspres. Harus dikatakan bahwa keluarga Huxley memiliki ketajaman bisnis yang kuat. Chayden berkata, Sane, jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan sebodoh dulu, dan melawan Jordan secara langsung. Aku akan melakukannya secara diam-diam. Aku akan membalas dendam padanya tanpa dia sadari itu aku. Sane mengangguk, menemukan bahwa saudaranya akhirnya menjadi dewasa. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Chayden memandang Dr. Brown dan berkata, saya meminta Dr. Brown mengembangkan obat yang tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah seseorang meminumnya, saraf matanya akan terangsang. Obat itu perlahan-lahan akan merusak saraf dan akhirnya menyebabkan kebutaan. Kebutaan, asteris. Sane sangat terkejut. Kamu ingin Jordan menjadi buta? Chayden berkata dengan kejam, itu benar. Rencana awal saya adalah membayarnya kembali dengan koinnya sendiri dengan membuatnya kehilangan kesuburannya seperti yang saya lakukan. Tetapi dia sudah memiliki dua anak sekarang dan tidak masalah apakah dia memiliki anak lagi di masa depan. Itu hukuman yang terlalu ringan untuknya? Sebaliknya aku akan membuatnya buta selama sisa hidupnya, sehingga tidak akan pernah bisa melihat wajah menawan istrinya. Hahaha. Dengan ekspresi serius dan tegas di wajahnya, Sane meraih tangan Chayden dan berkata, Chayden, jangan lakukan itu. Jika Anda bersikeras melakukannya, Anda tidak boleh membiarkan Jordan mengetahui bahwa Anda adalah pelakunya. Chayden mengangguk dan berkata, Yah, saya mendapat kabar bahwa dalam tiga hari, Jordan akan mengadakan perayaan di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Houston. Saya juga tahu bahwa dia telah mengundang semua perusahaan di seluruh industri hiburan lokal. Pada hari itu, saya rasa setidaknya akan ada ratusan atau ribuan orang yang hadir. Ketika saatnya tiba, saya akan membius minumannya. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia pasti tidak akan bisa menemukan siapa pelakunya. He he, kalau begitu aku akan meniduri istrinya begitu dia tidak terlihat. Seperti bagaimana aku berhubungan dengan Hailei Chamden untuk membuatnya menjadi istri selingkuh saat itu. Kali ini, kita akan melihat bagaimana dia menangkap kita di tempat tidur, hahaha. Sane buru-buru berkata, Asteris Chayden, membalas dendam pada Jordan sudah cukup. Anda tidak bisa memprovokasi keluarga Howard? Chayden tahu bahwa Sane mengkhawatirkannya sehingga dia berkompromi. Baiklah kalau begitu, jangan repot-repot tentang Lauren untuk saat ini. Tapi setelah Jordan menjadi buta, kurasa keluarga Howard mungkin akan membuat Lauren menceraikannya. Singkatnya, ini sudah berakhir untuk Jordan Steel. Tiga hari kemudian, di pusat pameran dan konvensi internasional Houston. Perayaan ulang tahun ke-20J Films baru dimulai pukul 7 malam. Tetapi pusat konvensi sudah ramai pada pukul 2 siang. Alasannya karena banyak orang besar datang untuk menghadiri perayaan hari ini. Pada pukul 6 sore, upacara karpet merah dimulai secara resmi dan para tamu selebriti juga muncul satu demi satu. Karpet merah dikelilingi oleh penggemar, juru kamera, dan reporter. Jordan juga mengundang wartawan media lokal dan asing. Lihat, itu Leo, pemeran utama pria Titanic. Bintang Hollywood, Leonardo DiCaprio, berjalan ke karpet merah dan melambai ke penonton sebelum berjalan ke area tanda tangan di mana mereka menerima wawancara wartawan. Reporter itu bertanya, Tuan, Leonardo, bolehkah saya bertanya mengapa Anda di sini untuk menghadiri perayaan? Apakah ada hubungan antara Anda dan J Films? Leonardo DiCaprio menjawab, Oh, kami sangat dekat. Alasan saya meraih ketenaran dan mendapat kesempatan untuk mengambil begitu banyak peran hebat adalah berkat bantuan J Films. J Films adalah perusahaan hiburan terbaik di dunia dan itu pasti mendominasi. Jordan, bos J Films, adalah salah satu yang terbaik. Pengusaha di dunia. Setelah Leonardo DiCaprio, sutradara Christopher Nolan dan James Cameron datang satu demi satu juga. Selain nama-nama besar industri film ini, ada juga tokoh-tokoh besar industri olahraga. Bahkan Michael Jordan, Dewa Bola Basket, telah muncul. Astaga, mereka bahkan mengundang Michael Jordan? J Films sangat mengesankan. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Perayaan seperti itu pasti menghabiskan biaya puluhan juta, ya? Petik 2. Sepertinya J Films memang perusahaan hiburan nomor satu di tanah air. Betapa bodohnya kita karena belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Para wartawan media dan penonton secara bertahap diakinkan oleh J Films fiksi Jordan? Pada pukul 7 malam, Jordan berjalan ke atas panggung tepat waktu. Ada lebih dari 100 bos besar, selebritas, petinggi, dan reporter. Mengenakan setelan hitam, Jordan memegang mikrofon dengan cara yang agak mirip CEO saat dia berbicara kepada orang banyak. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 perusahaan saya, J Films, hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Tidak ada keraguan bahwa J Films telah menjadi perusahaan hiburan papan atas di seluruh AS dan bahkan di dunia. Selanjutnya, saya berharap J Films akan melewati putaran kedua dari dua dekade dengan semua. Dari kamu. Semuanya, ayo bersulang. Jordan mengangkat gelasnya dan orang banyak mengikutinya. Selanjutnya, Jordan datang ke meja panjang di mana 58 orang duduk. Mereka kebetulan adalah perwakilan dari 58 perusahaan hiburan tempat para kontestan, Idol Creation Camp, berasal. Dapat dikatakan bahwa 58 orang ini mewakili kekuatan seluruh industri hiburan lokal. Anehnya, seorang pria muda angkat bicara begitu Jordan duduk. Jordan, kau sangat membual. Apa ulang tahun ke-2 dari J Films? Aset Anda sekarang telah dibekukan dan Anda tidak memiliki satu sen pun sama sekali. Bahkan perjamuan ini diadakan dengan menggunakan uang Russell Miller. Bagaimana mungkin Anda mampu mendirikan perusahaan? Jordan melihat pria yang berbicara, hanya untuk menemukan bahwa dia adalah Alex. Dia tidak menyangka Alex juga mendirikan perusahaan hiburan. Alex benar. Situasi Jordan saat ini memang menyedihkan dan jauh dari kesan sehebat yang ia klaim di atas panggung. Memang benar asetnya dibekukan dan dia tidak punya pilihan selain meminta uangnya kepada Russell Miller. Di sisi lain, Alistair tidak perlu dibayar sama sekali. Yang dibutuhkan hanyalah panggilan telepon dari Jordan untuk mengundang mereka. Pria lain juga menimpali, apa? Uang untuk perayaan itu diambil dari orang lain? Hah, dan dia ingin semua 58 perusahaan hiburan di sini tunduk padanya? Ini sangat lucu, untuk berpikir bahwa dia menyebut dirinya kaisar industri hiburan. Dia benar-benar pembohong. Melihat semua orang menanyai Jordan, Kate yang hadir tiba-tiba angkat bicara juga. Karena semua orang ada di sini, itu berarti mereka menyetujui Tuan Steel. Kalau begitu, sebaiknya kita biarkan Tuan Steel berbicara. Setelah Kate selesai berbicara, semua orang diam. Menghadapi bos dari 58 perusahaan hiburan, Jordan berkata, Saya mengundang Anda semua di sini hari ini karena saya ingin Anda naik ke kejayaan bersama dengan G-Films sehingga Anda dapat menjadi anak perusahaan kami. Saya ingin Anda semua mengumumkan di depan media. Wartawan bahwa perusahaan Anda akan berafiliasi dengan G-Films. Dan tambahkan nama G-Films di depan nama perusahaan Anda.